Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wa mursalin. Walalihi wassobi ajma'il mabakdu. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Suhud MSI, Ketua Induk BTM. Yang saya hormati Bapak Emir Rio Krishna, Deputi Keseketariatan dan Kemaslahatan BPKH Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak-Bapak Narasumber, Bedah Buku pada pagi hari ini. Dan juga kepada pemirsa TVMU dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat pada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini yang penuh berkah kita sama-sama bisa mengikuti terkait dengan peluncuran gerakan Haji Muda bersama BTM. Dan juga insya Allah nanti juga akan dilanjutkan Bedah Buku meminta microfinance Muhammadiyah. Salawat dan salam kita curahkan juga kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan safaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah kami sangat berbahagia BSI bisa menjadi bagian dari acara peluncuran program Haji Muda bersama BTM. Dan insya Allah nanti juga akan dilanjutkan kegiatan Bedah Buku. Kami sangat mengapresiasi karena gerakan ini tentunya akan lebih menjangkau lebih luas lagi. Ya masyarakat atau anggota BTM dan warga Muhammadiyah untuk menabung dan mendaftarkan hajinya. Ya tadi disampaikan oleh Bapak Suud dimana BTM jumlahnya ada 150. Ya saat ini insya Allah nanti akan bertambah lagi ya Pak sejalan dengan di setiap pimpinan daerah Muhammadiyah. Nanti insya Allah juga akan ada BTM dan insya Allah itu akan lebih memudahkan akses terkait dengan pendaftaran peluncuran gerakan Haji Muda bersama BTM. Ya jadi sinergi BSI dengan BTM insya Allah menjadi inline karena terkait dengan kemudahan akses pendaftaran porsi haji melalui BSI. Setelah terkumpul dananya insya Allah dengan jumlah jaringan BSI seluruh Indonesia tidak kurang dari seribu cabang ya dan di Jawa Tengah Jogja tidak kurang dari seratus cabang. Insya Allah di semua kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jogja sudah ada cabang BSI. Hal ini memberikan kemudahan ya memberikan kemudahan akses dan nanti insya Allah akan kita mapping antara cabang BSI dan cabang BTM di masing-masing daerah dan wilayah. Sehingga program peluncuran gerakan Haji Muda ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah BSI juga didirikan sesuai dengan amanah dari pemerintah akan melengkapi ekosistem keuangan syariah. Kami sangat mendukung dan mensupport setiap aktivitas dan kegiatan dari BTM dalam menjangkau kebutuhan lapisan masyarakat sampai tingkat yang terkecil. Dan ini insya Allah memudahkan akses terkait dengan akses keuangan syariah yang insya Allah bisa dilayani lewat akses permodalan secara syariah. Insya Allah dengan sinergi BSI dan BTM akan terwujud akses keuangan syariah yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Karena insya Allah memiliki semangat yang sama, kami memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan literasi syariah dan edukasi kepada masyarakat tentang praktek ekonomi syariah. Dan juga tentunya terkait dengan akses pendaftaran porsi haji dengan kerjasama dengan BSI ini insya Allah akan lebih memudahkan dan lebih menjangkau lebih luas lagi. Semoga kerjasama BSI, BTM, dan BPKH menjadi bagian memperkuat sinergi kerjasama BSI dengan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, dan juga BPKH. Sebagaimana tagline kami, BSI hadir sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual untuk semua mitra dan stakeholder. Semoga kerjasama kita bisa membawa manfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Demikian kami sampaikan, terima kasih wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.